Bapak-Ibu dan rekan-rekan sekalian Kali ini kita akan membangun sebuah pembelajaran Namun mata kuliahnya belum terbuka pada saat ini Tentunya kita menggunakan satu cara Yaitu menggunakan teknik import Pertama yang harus dilakukan karena teknik importnya adalah Kalau dalam bahasa Inggris kita sebut pasten ya Itu di sebelum kegiatan itu berlangsung Jadi kita menggunakan semester lalu Kita ambil si akad Nah setelah si akad kita masukkan dengan kode kita Ini saya memasukkan user ID saya Saya masuk, ini karena single sign on Jadinya harus satu akun Baik kita masuknya ke siakat Ya tentunya pengajaran Pada saat pengajaran kita tentukan dulu Rekan-rekan Jadi kita tidak bisa langsung menuju semester saat ini Pengajaran yang kita gunakan adalah pengajaran yang semester kemarin Tahun ajarannya tentunya berbeda Rekan-rekan Yaitu kalau sekarang 2019-2020 semester pendek Atau yang besok itu 2020-2021 Sekarang kita pilih tetap 2019 tetapi Semesternya gasal Nah kita filter Setelah kita filter Rekan-rekan nanti akan melihat Tayangan Mata kuliah yang pernah keluar Pada tahun 2019 garis miring 2020 Tapi semester kasar Nah dari sini kita lihat Permasalahnya kalau Kalau rekan-rekan menemukan di pembelajar Misalkan saya di pembelajaran berbasis online Itu lihat si pejar Tidak ada masalah Tetapi kalau disitu muncul kirim sepejar Berarti bapak ibu harus mulai dari 0 Itu mungkin permasalahan yang menjadi kata kuncinya Kalau nanti sudah melihat Bisa lihat si pejar Sudah pak Sudah tayang Tinggal klik saja di sana Kita klik Tunggu sesaat kita masuk ke si pejar kita Dari si akad semester kemarin Kita continue Setelah kontinunya jalan Kita akan mendapatkan tampilan dari Tayangan pembelajaran berbasis online Tapi semester kasar kemarin Nah jika bapak ibu ingin merubah konten Akan merubah semuanya Silahkan diubah dulu di semester yang Apa Yang tayang saat ini Tayang saat ini saya tunjukkan bapak ibu Bisa dilihat disitu Yang tayang adalah General Kemudian penguatan konsep PBU Penguatan konsep Blah-blah-blah Sampai Terakhir 16 Pertumbuhan yang kan 16 Nah kalau sudah sepakat Kita catat Disitu tertulis Tertulis di Atasnya itu PT EP Atau saya menyebutnya PT 6012 A8 T20191 Ini yang kita copy Dan kita catat Karena yang diimport nanti Dari konten ini Saya catat ini ya Saya copy Saya masukkan Terserah bapak ibu Saya memakai notepad aja Karena lebih mudah Notepad Saya panggil dari notepad Nah ini Nah sekarang kita Seakan-akan Kita kembali ke Settingan si akat lagi Seakan-akan Semester sekarang ini Adalah semester baru Namun saat ini Saya sebenarnya Secara kontekstual Saya berada di semester pendek Tahun yang sama Ini jadi saya ubah Semester pendek dulu Seakan-akan Ini adalah semester gasal Tahun 2020-2021 Namun sekarang belum dibuat Bapak ibu Belum bisa dibuat Saya masuk dulu ke Sistem akademiknya Tahun Itu Nah Setelah itu Baru Kita import Nah proses Importnya gampang Bapak ibu harus Terlebih dulu Kirim ke Cipejar Tapi ini sudah Lihat Cipejar Maka tinggal di klik Bapak ibu Dan rekan-rekan semuanya Nah dari sinilah Bapak ibu lihat Di bagian Paling Bawah Ini ada Yang namanya Administration Setelah itu Bapak ibu lihat Di sini saya perbesar Namanya Import Nah di klik Import Setelah di klik Import Maka Akan muncul Beberapa Nah itu kita perlu searching Nah nama yang tadi Yang kita copy tadi Baiter tadi Kita masukkan ke Kolom searching Kota edit searching Kita klik Kita paste di sana Kemudian search Setelah di search Nanti akan muncul Nah itu Ini kita uji coba Kita uji coba semuanya Kita masukkan Kita pilih Kemudian Ada pilihannya yang di bawah ini Continue Kita klik di continue Nah itu ada pilihan lagi Jump to final step Atau next Untuk jump to final step Itu adalah langsung Tidak perlu Melakukan tiap-tiap stepnya Langsung Berakhir Jadi langsung semuanya Berakhir Langsung sekali Sekali klik Namun saya akan memilih next Barangkali karena beberapa pilihan Tidak saya Beberapa Sajian tidak saya pilih Untuk saya copy Oke Setelah itu Muncul Mana yang tidak perlu Saya hilangi Contohnya ini saya tidak Mengambil yang ini Misalkan Ini tidak saya ambil Ini tidak saya ambil Nah centangnya dimatikan Centang warna biru Kalau sudah Tinggal next Nah ini sudah Sudah tinggal verifikasi Oke Kemudian terakhir Kita adalah Perform import Setelah melakukan perform import Bapak Ibu sekalian Akan mendapatkan Sebuah Pesan Bahwa disana adalah Import Complete Kalau sudah complete Continue Maka Di Kegiatan Bapak Ibu sekarang Tidak perlu membuat Mata kuliah baru Tidak perlu membuat Konten baru Cukup konten yang sudah ada Gapang kok Tidak perlu membuat Tidak perlu membuat Tidak No. Tidak perlu membuat